Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan Saya akan menyampaikan informasi mengenai sistem pengabian Nah, disini sudah terdapat sebuah simulator sistem pengabian Nah, sistem pengabian yang ini disini, simulator ini merupakan sistem pengabian IIA Atau juga disebut dengan Integrate Ignition Assembly Inilah simulatornya Yang dimana sistem pengabiannya disini, yang IIA ini sudah diatur ataupun dikontrol oleh unit komputer Yang tersebut juga dengan ECU Kalau ada yang lain, engine control unit Jadi, ECU disini sudah melakukan proses pengontrolan kepada sistem pengabian Berdasarkan siapa? Berdasarkan kerja daripada masing-masing sensor ya Itu yang terutama Nah, perlu kita ketakui disini, sobat otomotif Bagaimana sebenarnya mesin itu bisa hidup Bagaimana mesin itu dikatakan normal Dikatakan mesin itu normal dan hidupnya juga bagus Yang pertama, yang harus dimiliki mesin tersebut adalah campuran bahan bakar dan udara yang homogen Nah, ini disebut juga dengan air 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 fuel ratio Jadi, campuran bahan bakar itu tadi harus betul-betul homogen Sehingga apa? Sehingga gampang ataupun mudah terbakar nantinya Itu yang pertama Harus adanya campuran bahan bakar dan udara yang homogen Yang kedua Di mesin tersebut haruslah ada yang namanya kompresi yang baik Di mesin itu harus ada kompresi yang baik Nah, untuk mesin 4 silinder Nah, disini kan Dapat sebuah simulator ini Ini merupakan sistem pengaturan 4 silinder Nah, di mesin tersebut Khusus 4 silinder ya Khusus mesin 4 silinder itu Harus memiliki yang namanya tingkat kompresinya itu Sebesar 8 sampai 12 km Jadi, kalau masih di antara 8 sampai 12 km Ya, kompresinya juga sudah oke Sudah baik Tapi, kalau dikatakan dengan yang namanya Tingkat kompresi yang memang baik sekali Itu berkisar di angka 10 sampai 12 ya Jadi, yang ketiga Yang ketiga disini Jadi, sudah ada bahan bakar dan udara Sudah ada kompresi Yang ketiga itu adalah pengapian Harus terjadinya atau terciptanya percikan api yang sangat besar Untuk apa? Untuk membakar yang namanya bahan bakar yang sudah dikompresi tadi Sudah dipadatkan tadi Yang sudah bercampur dengan udara tadi Haruslah terbakar dengan baik Atau mengudah di dalam ruang bakar Nah, sehingga dengan itu tadi Mesin bisa dikatakan Hidup dengan baik Atau benormal Oke, baik Sedikit saya juga Tentu bercerita mengenai Sistem pengapian ya Sejarah daripada sistem pengapian Dimulai dari mana Sampai kemana Di awal-awal sistem pengapian itu tercipta Dari mana Nah, bisa kita lihat Ulasannya sebagai berikut Sistem pengapian memiliki fungsi Untuk menyiapkan tegangan tinggi Yang berasal dari 12 pol patril Untuk menghasilkan percikan bunga api Di dalam silinder pada waktu yang tepat Nah Jika kita lihat Perkembangan dari sistem pengapian Memiliki beberapa tahapan Yang pertama itu disebut dengan Pengapian konvensional Yang kedua itu disebut dengan Pengapian semi-transistor Yang ketiga itu disebut dengan Pengapian full-transistor Nah, pada sistem pengapian full-transistor Ini terbagi juga Yang pertama itu distributor Nah, di sini terbagi juga Dia ada IIA Dengan SA Nah, untuk full-transistor yang lainnya Itu disebut dengan DLI Atau distributor less ignition Jadi, itu adalah perkembangan dari sistem pengapian Jadi, sobat otomotif bisa melihat nanti ya Di sini Bisa tahu nanti bagaimana perkembangannya Nah, sistem pengapian konvensional ini Masih menggunakan kontak point atau platina Nah, di mana platina ini Berfungsi untuk memutus dan mengelirkan Harus pada kumparan primer Jadi, di sini membutuhkan banyak perawatan Khususnya pada platina itu sendiri Ya, jadi Sering ada pelakukan penyetelan Karena celahnya itu semakin renggang Seperti itu ya Dikarenakan apa? Karena terjadi Kesekan tadi di Antara celah platinanya Nah, pada sistem pengapian semi-transistor Masih tetap menggunakan platina Di sini Masih tetap menggunakan platina Untuk memutus Dan mengelirkan arus tadi ya Jadi Tapi di sini ada keunggulannya Dari sistem konvensional tadi Nah, sistem pengapian full-transistor di sini Merupakan perkembangan dari sistem semi-transistor Apa yang dikembangkan di sini? Nah, kita lihat Pada sistem pengapian di sini Fungsi platina itu digentikan oleh generator Yang akan menghasilkan tegangan Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan transistor Jadi, platinanya sudah tidak ada lagi ya Sedangkan pada pengapian IEA Ini sama dengan sistem pengapian Full-transistor tadi ya Bedanya di sini Kuil disatukan Sama seperti pengapian ESA juga Nah, sistem ini sudah dikontrol sama ECU Untuk waktu pengapiannya Ya, sebetulnya otomotif Jadi, dari sini kita bisa tahu Sebenarnya perkembangan-perkembangannya tadi Jadi, di sini Arus tegangan tinggi itu Seharus sesuai dengan FO ya Nah, ini yang terakhir Sistem pengapian DLI Distributor less ignition Nah, di sini dia tidak menggunakan lagi distributor Jadi, setiap busi itu sudah memiliki kuil Masing-masing busi sudah memiliki kuil Jadi, lebih efektif Yang seperti ini Sehingga tegangan itu lebih besar Dikarenakan apa Sudah tidak ada lagi yang namanya tahanan Yang berasal dari kabel tegangan tinggi Ataupun kabel busi Nah, di sini Untuk DLI itu sendiri ada dua tipe Ada dia yang satu kuil untuk dua busi Ada satu kuil untuk satu busi Ya, sobat-sobat Setelah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Sistem pengapian ya Sekarang kita akan masuk Ke proses kerja yang terjadi di sistem pengapian IEA ini Nah, sistem pengapian IEA ini Banyak terdapat di kendaraan-kendaraan Seperti Toyota Corolla Corolla Grid ya Terus, Corolla Twincam juga Soluna juga Jadi, sistem pengapian IEA ini Banyak masuk ke sistem Mobil-mobil seperti itu ya Nah, sekarang kita akan coba bahas Bagaimana sistem kerja Dari pengapian IEA ini Untuk itu dulu Kita akan coba memperkenalkan Komponen-komponen yang terdapat Di sistem pengapian itu tadi ya Mungkin sudah banyak Sebenarnya Yang saya sampaikan di video-video sebelumnya Untuk komponen-komponennya Jadi, bisa juga nanti diambil dari sana Sebagai referensi Kemari ya Yang pertama itu ada ECU Ini ECU ya Nah, ini ECU untuk mobil Corolla juga bisa ini ya Corolla, Soluna juga sama Kijang-kijang kayaknya sedikit agak perbedaan Kalau kijang ya Kijang EV yang 1,8 cc ya Terus, ada yang disebut dengan distributor Ini distributor Nah, di distributor ini Sudah terpasang yang namanya Koil Ya Jadi, di dalam distributor ini Sudah terpasang koil Jadi, sudah sedikit lebih efisien Dari hal segi komponen ya Sudah disatukan di dalam sebuah distributor Jadi, ini tidak perlu saya buka ya Cuman, di dalam sini sudah ada koil Ada igniter Terus, ada rotor signal Ya, hampir mirip juga Seperti yang punya kijang EV Tapi, yang untuk kijang EV itu Dia masih menggunakan full transistor ya Nah, ini tetap juga full transistor Tetapi, ada perbedaannya Perbedaannya adalah koilnya Koilnya terpasang di distributor Sedangkan yang si kijang EV tadi Itu terpasang di luar Daripada distributor Nah, terus kita lihat di sini Ini ada kabel busi Ini ada kabel busi Ada tutup distributor ya Ada kabel busi Terus, ada busi Lalu, ada kunci kontak Ini ya Ada kunci kontak Terus, ada untuk Pemeriksaan Tegangan ya Yang ada di Sistem baterai Terus, ada lampu-lampu indikator yang lain Nah, di bawah sini Ini adalah sebuah rangkaiannya Yang disebut dengan wiring Jadi, untuk wiring sistem pengapian IIA Ini sudah sama seperti yang di mobil ya Sudah sama seperti yang di mobil Hanya saja di sini dibuatkan dalam bentuk simulator Oke Saya rasa itu saja yang untuk Pengelolaan komponennya tidak terlalu banyak Sebenarnya di sistem pengapian ini Sangat simpel Sekarang bagaimana Sistem kerjanya Nah, kita lihat Kewiring di sini Untuk sistem kerjanya di sini Sedikit singkat ya Saya sampaikan ya Semoga nanti Sobat Otomotif Bisa lebih memahami Khususnya anak SMK Bisa nanti lebih belajar lagi Di sekolahnya Di sini hanya saya sampaikan Sebagai referensi Supaya kita lebih mudah Nah, untuk memperjelasnya lagi Boleh Dipelajari di tempatnya masing-masing Oke, kita lihat Ketika nanti harus baterai sudah terhubung ke Shibulink Masuk ke kunci kontak Kunci kontak kita on kan Maka plat kontak di sini akan terhubung Ke IG2 Ya, dari IG2 akan masuk ke IG2 yang di Ignisian Coil Nah, terus Dari IG2 juga masuk ke Terminal 86 Pada EVMine Relay Nah, dari Terminal AM2 Masuk ke Terminal 30 Nah, dalam artinya di sini Arus belum terhubung ke Terminal 87 Sehingga ECU Belum mendapatkan kontrol sepenuhnya Nah, kalau kita lihat Dari AM2 ini sudah masuk ke Terminal Bat pada ECU Tapi untuk plus B Di ECU tadi Belum teraliri dengan yang namanya arus listrik Sehingga belum terdapat kontrol penuh Nah, ketika plat kontak di sini terhubung Bagaimana perturuh hubungnya? Karena 85 mendapatkan negatif ya Arus negatif Maka plat kontak akan terhubung Dikarenakan Lilitan di sini akan terbangkit magnet Sehingga ini akan tertarik Ataupun Tertekan ke bawah ya Arus dari 30 masuk ke 87 Masuklah ke Fuse EP Nah, dari Fuse EP Masuk ke plus B Sehingga di sini ECU sudah bisa dikatakan Memberikan kontrol yang Menyeluruh ya Untuk setiap komponen Untuk semua sistem Nah, ketika mesin bergerak Mesin hidup Rotor signal di sini bergerak ya Ini rotor signal Nah, ketika rotor signal bergerak Maka Sinyal dari IGT Akan masuk dari ECU ya Sinyal dari IGT ECU akan masuk ke igniter Nah, dari igniter Akan masuk ke Mari Sini juga Ini GT nya Nah, masuk ke Coil Dari sini sudah masuk Sini sudah masuk Maka akan terjadi Yang namanya induksi Ada terjadi Yang namanya induksi Disinilah proses terjadinya Pembangkitan Tegangan tinggi ya Ketika terjadi induksi Terjadi proses pembangkitan Tegangan tinggi Nah, bagaimana bisa nanti Terciptanya Ketika nanti Rotor signal di sini Ini rotor signal Menjauhi Ini ya Tolong diperhatikan di sini Ini titik-titiknya Yang segitiga di sini ya Ketika rotor signal Menjauhi lilitan Maka nanti Akan terciptalah Pegangan tingginya Dari mana Dari sini Terminal di sini Nah, dari sini akan masuk Itu yang ini ya Kabel tegangan tinggi ya Yang di tengah ya Kabel tegangan tinggi Yang di tengah di sini Nah, ini dia Akan menuju ke Rotor coil Nah, ini rotor coil Nanti rotor coil Akan berputar Nah, berputar rotor coil Di sini Karena rotor coil Mendapatkan yang namanya Tegangan tinggi Maka akan diteruskan Ketiap-tiap busi Sesuai dengan FO yang terdapat Di mesin tersebut Nah, kalau kita di sini Mesinnya FO-nya itu Satu, tiga, empat, dua Jadi ini satu Ini tiga Ya, benar Ini tiga ya Ini satu Ini tiga Terus yang di bawah ini Adalah empat Yang ini adalah dua Jadi satu Tiga, empat, dua Selesai dari satu Masuk ke tiga Masuk ke empat Masuk ke dua Begitu seterusnya Nah, sampai nanti Mesin kita itu Berhenti, berputar Ataupun kita matikan Maka rotor coil Di sini juga akan Stop, berhenti Distributor juga Tidak bekerja Maka tidak akan terjadi Yang namanya Proses induksi Dan pembangkitan Tegangan tinggi Alhasilnya Tidak tercipta tegangan Ketika tidak tercipta Tegangan tinggi Api tidak akan Tercipta di musim Persihkan api Tidak akan terjadi Ketika tidak terjadi Akibatnya Mesin tidak akan terjadi Oke Itu penjelasan-penjelasan Singkatnya Nah, kita lihat sekarang ya Proses kerjanya Untuk distributor di sini Sistem penggeraknya Digerakkan oleh Dinamo mesin jahit ya Jadi penggantinya di sini Yang harusnya ini Diputar sama mesin ya Diputar oleh mesin Sekarang kita ganti Sistem penggeraknya itu Dinamo mesin jahit Nah Sudah kita masukkan ya Sudah kita Hidupkan Dinamo mesin jahitnya Menggunakan arus PN Sekarang kita on-kan Battery Nah, kita lihat Di sini Arus yang terdapat Di battery kita Itu adalah 11,2 volt ya Berkisar 11, sekian volt Kita katakan 11 volt saja Nah, setelah sudah Masuk arus ke ECU Dan ke setiap komponen ya Sudah ada masuk Sudah ada standby Maka kita putar Distributornya Dengan cara Kita putar di sini ya Ini Nah Dinamo mesin jahitnya Akan hidup Ketika mesin hidup Dinamo mesin jahit hidup Bisa dilihat ya Sebuah otomotif Tegangan baterai Di sini akan menurun Oke Dari yang sebelas Menjadi 7, sekian ya Terus kita lihat Proses bangkit tegangannya Api yang tercipta di Di busi ya Ini agak kabur Nah, dikerenakan tegangannya Kelihatan ya Percikan apinya Yang terjadi di busi Oke Oke Baik Jadi Seperti itu Proses kerjanya Nah, tegangan baterai Kita di sini Sudah menurun Nah, itu juga berpengaruh Dengan Hasil percikan bunga api Yang diserkan oleh busi ya Jadi, baterainya itu Harus memang betul-betul Dalam kondisi yang benar Yang baik Yang bagus Maka, api yang tercipta Juga nanti Pasti akan besar Jadi, sebuah otomotif Tetap juga harus diperhatikan Perawatan-perawatan Pada baterai mobilnya Pada baterai mesin kendaraannya Sampai di situ Mungkin yang bisa saya sampaikan Untuk sistem pengambilan IEA ini Semoga video ini Bisa membantu kita semua Dalam hal pembelajaran Di dunia otomotif Pengenalan Di dunia otomotif Kurang lebih Jika ada Perkataan Ataupun pengucapan Ataupun penjelasan saya Yang kurang Boleh Sobat Otomotif Nanti Komen Di video ini Di situ kita akan Coba nanti Berdiskusi kembali Jika ada yang kurang Maka kita akan coba Sama-sama melengkapi kembali Sampai di sini Saya ucapkan Terima kasih Berdiskusi kembali Berdiskusi kembali